Saya Raimla Ode, ini adalah perspektif. Kasih paham, bro. Jadi konsistensi itu tidak berarti kita lakukan hal yang sama berulang-ulang. Konsistensi itu bisa berarti dari poin satu, belajar hal yang baru. Belajar hal yang baru dan lain itu bisa dibilang juga konsistensi. Konsisten dalam belajarnya. Ya itulah, Jakarta begitu keras sampai mengubah perspektif kita terhadap dunia. Sehingga kalau kita pulang kampung di suatu hari bisa kita bawa mindset Jakartanya itu kepada teman-teman yang ada di kampung. Kalau mau lihat diri kita, itu memang paling bagus lewat cermin atau kacamata orang lain. Nah, Jakarta itu ibarat cermin atau perspektif lain yang bisa kita lihat. Ternyata habit yang saya lakukan di kampung ini tidak begitu keras. Saya begitu, itulah. Cinta itu bukan berarti memiliki sepenuhnya terhadap apa yang kita anggap kita punya. Cinta itu berarti peduli terhadap titipan. Sepertinya saya rasa begitu. Karena begitu dilemanya cinta, semakin kita cinta terhadap sesuatu, merasa punya kepemilikan, itu berarti potensi sakit hati dan sedihmu begitu sama dengan perasaanmu kemarin. Kalau orang atau hal yang aku cinta itu pergi. Jadi cinta bukan berarti saya memiliki tapi peduli terhadap yang dititipkan. Yang tidak menyenangkan itu adalah tahu fakta bahwa orang yang kita sayang di kampung, orang tua, semakin hari, semakin bertuah. Sementara kita punya kesempatan deal yang semakin sukses di Jakarta, itu perasaan yang saya tidak bisa bendung lah. Karena kita berlawanan dengan waktu. Waktu kan cuma dia yang tidak bisa kita lawan. Waktu. Bisa kita memanajikan tapi. Itulah kenapa saya sama tim selalu di antara tiga bulan di Jakarta, satu bulan di Sulawesi, untuk dalam rangka memanajikan waktu itu, bukan melawannya. Itulah. Sebenarnya kalau secara fisik, kau tahulah. Kita biasa pakai baju yang agak tipis-tipis karena panas dan angin berhembus. Tapi kalau kau lihat karakternya orang-orang yang hidup di pesisir, saya rasa, saya rasa, saya rasa dan saya alamin juga. Karena background geografi itu yang membuat kita menjadi orang yang adaptif di Jakarta lah. Kalau konteksnya Jakarta. Karena saya di kampung, bicara-bicara harus lebih kencang daripada yang lain. Karena bunyi ombak besar, angin kencang, nah hal-hal seperti itu, merdunya alam ini, background saya bisa ambil ke Jakarta untuk, oh begini padahal Jakarta. Jadi kalau kotanya apa, ciri khasnya mereka, saya rasa dia adaptif. Harusnya itu yang kita pegang, adaptif. Pertama, pencipta itu adalah kata yang sangat kuat dan saya jarang pakai kata itu. Saya biasa pakai kata tulis, cipta itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang ciptakan itu dia. Saya biasa pakai kata menulis. Menulis itu adalah tuntunan bagi kita, teman-teman pembaca itu. Karena aplikasi dari ikro dan baca itu adalah menulis dan adaptasi. Kalau kita tanya refleksinya apa terhadap karya-karya ke depan adalah tetap mengabadikan momentum dalam hidup untuk kita jadikan pelajaran. Mungkin tidak bisa jadi pelajaran untuk seluruh orang Indonesia, untuk dunia. Setidaknya bisa kita pelajari untuk adik dan sepupu, sudah cukup, saya itu saja. Adikku, sepupuku, bangga, punya kakak, abang namanya Raim Laode, sudah cukup duniaku. Lalu masa bulu dengan pujian. Jadi di antara semua hadiah yang saya dapat tahun lalu, piala yang berlimpahan, sungguh menggendong anakku, Bung Hatta adalah pialaku paling mahal. Itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.